Bagaimana jadinya jika umat gereja katolik Roma dan protestan memilih untuk bergabung dengan gereja ortodoks, namun tetap ingin mempertahankan tradisi barat mereka? Ya, maka lahirlah gereja ortodoks Ritus Barat, sebuah gereja ortodoks dengan rasa katolik Roma. Menarik bukan? Yuk kita bahas bersama! Pada umumnya, gereja ortodoks memiliki ritus dan tradisi mereka sendiri, seperti Ritus Yunani-Bisantium yang digunakan oleh gereja ortodoks Timur, contohnya kebatrikan ekumenikal Konstantinopel, gereja ortodoks Rusia, dan gereja ortodoks Yunani kebatrikan Alexandria, atau Ritus Alexandria yang digunakan gereja Koptik Mesir dan gereja Tewahedo-Ethiopia. Nah, Ritus Barat umumnya digunakan oleh gereja-gereja yang berakar di Eropa Barat, seperti gereja katolik Roma, Luteran, dan Anglikan. Meskipun demikian, variasi dari Ritus Barat itu cukup banyak sebenarnya. Contohnya, di gereja katolik Roma itu sekarang yang digunakan adalah Ritus Latin, yang meliputi liturgi Tridentin dan Nocus Ordu. Atau di gereja Anglikan, mereka menggunakan Ritus Sarum. Dan masih ada Ritus-Ritus Kuno lainnya yang sudah jarang digunakan, seperti Ritus Musarabik di Spanyol dan Ritus Galia di Perancis. Dengan demikian, gereja ortodoks Ritus Barat berarti sekumpulan umat ortodoks yang menggunakan Ritus Barat dalam liturgi ibadah mereka. Jadi, jika dilihat sekilas, pasti kita akan mengira mereka itu gereja katolik Roma atau Anglikan, padahal mereka itu gereja ortodoks lho. Hingga abad ke-13, di Gunung Atos Yunani, terdapat Biara Benediktin yang memilih bergabung dengan gereja ortodoks, namun tetap mempertahankan tradisi dan Ritus Katolik mereka. Sayangnya, mereka akhirnya bubar dan bergabung dengan gereja ortodoks Yunani. Sampai kemudian di abad ke-19, seorang mantan pastor katolik Roma di Jerman, bernama Julian Joseph Overbeck, menggagas pendirian gereja ortodoks Ritus Barat. Pada tahun 1863, pastor Overbeck memutuskan untuk bergabung dengan gereja luteran dan kemudian menikah. Selanjutnya, dia bermigrasi ke Inggris dan belajar tentang gereja Anglikan serta ortodoks. Saat belajar, dia tidak puas terhadap gereja katolik dan Anglikan, dan membuatnya berpikir jika gereja barat telah melenceng dan jalan satu-satunya agar kembali ke tradisi yang apostolik yang bergabung dengan gereja ortodoks. Di kedutaan besar Rusia London, dia kemudian diterima menjadi anggota gereja ortodoks Rusia. Setelah diterima di gereja ortodoks Rusia, dia kemudian mengirim surat kepada sinode gereja ortodoks Rusia memohon izin untuk mendirikan gereja ortodoks dengan ritus barat di Inggris. Sayangnya permintaan ini ditanggapi dingin oleh Patrick Villaret. Overbeck tidak pantang menyerah. Dia kemudian menggalang petisi dukungan dan berhasil mengumpulkan 122 tanda tangan. Dan di tahun 1870 permohonannya akhirnya dikabulkan. Penggunaan ritus barat untuk gereja ortodoks di Kepulat Inggris diizinkan meskipun hanya secara terbatas. Namun ternyata cita-cita pastor Overbeck tidak berjalan mulus karena meskipun mendapat izin, dukungan gereja ortodoks Rusia terlihat hanya setengah hati. Dia kemudian mendekati Patrick Joachim III dari Konstantinopel. Sayangnya seluruh usahanya sia-sia karena sampai meninggal pada tahun 1905 pastor Overbeck tidak menyaksikan satu pun gereja ortodoks ritus barat yang berdiri. Cita-cita Overbeck kemudian diteruskan oleh beberapa orang lain seperti uskup Matthew dari gereja katolik lama yang bekerjasama dengan Patrick Potios dari gereja ortodoks Yunani Alexandria. Meskipun demikian, usaha ini juga tidak berjalan mulus. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Sebelum kita bahas hambatan perkembangan gereja ortodoks ritus barat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Mengapa pendirian gereja ortodoks ritus barat tidak berjalan mulus? Seperti kita tahu, umat ortodoks merupakan pemegang teguh tradisi gereja mereka. Sehingga perubahan-perubahan dalam gereja tentu akan menjadi hal yang sensitif. Bahkan Pastor Overbeck menyadari jika orang-orang Rusia dan Yunani seolah-olah menghalangi penggunaan ritus barat dan memaksakan tradisi-tradisi bisantium bagi umat katolik Roma dan protestan yang ingin bergabung dengan gereja ortodoks timur. Nah hambatan-hambatan ini antara lain 1. Rubrik liturgi ritus barat kadang tidak sesuai dengan ajaran gereja ortodoks sehingga banyak elemen ibadah yang terasa asing bagi umat yang bertadisi bisantium. 2. Secara struktur organisasi juga membingungkan ternyata adopsi ritus barat tidak sesederhana masalah penggunaan tata ibadah saja namun juga memiliki implikasi sampai ke pendidikan seminaris dan hirarki gereja. 3. Penggunaan ritus barat dianggap menghilangkan identitas ortodoks 4. Secara historis ritus barat dan timur berkembang terpisah sejalan dengan sejarah perpecahan antara gereja barat dan timur itu sendiri yang berarti penggunaan ritus barat dianggap menghianati sejarah gereja ortodoks. hehehe rumit ya ternyata penerimaannya tidak seperti gereja katolik timur ya dimana kalau di gereja katolik timur itu mereka itu tetap diizinkan memperdahankan tradisi dan ritus mereka saat bergabung dengan gereja katolik. Uniknya gereja ortodoks ritus barat mengembangkan liturgi mereka sendiri yang diadopsi dari ritus-ritus katolik kuno. Mereka memodifikasi ritus barat agar sesuai dengan ajaran gereja ortodoks terutama gereja ortodoks timur yang bertadisi Yunani-Bisantium. Nah dengan demikian ritus yang dikembangkan oleh mereka memiliki ciri khas yaitu 1. Lebih sederhana dibandingkan liturgi gereja bertadisi Yunani-Bisantium 2. Persamaan yang tinggi dengan liturgi latin membuat umat katolik Roma atau Anglikan yang mengikuti Nisa di gereja ortodoks ritus barat tidak merasa asing 3. Rasa filikwe dalam syahadat nikya Konstantinopel atau syahadat panjang ala gereja barat dihilangkan agar sesuai dengan ajaran gereja ortodoks 4. Penyebutan bateri gereja ortodoks dalam doa syukur agung yang menggantikan posisi paus katolik 5. Karena banyak umat yang awalnya berasal dari gereja luteran dan Anglikan maka doa epiklesis sangat ditekankan saat konsekrasi doa epiklesis ini merupakan permohonan agar roh kudus turun mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah kristus tadi di awal sejarah pembentukan gereja ortodoks ritus barat disebutkan memang usaha dari Pastor Overbeck tidak terlalu berhasil namun ternyata ada sebuah usaha yang berhasil yaitu dengan dukungan Batrik Tikon dari gereja ortodoks Rusia nah dengan usaha beliau terbentuklah gereja ortodoks ritus barat Batrik Tikon merupakan Batrik Moskow di awal tahun 1900-an sebelum terpilih menjadi Batrik Moskow pada tahun 1917 beliau merupakan uskup gereja ortodoks Rusia di Amerika Serikat selama berkarya di Amerika dia mengizinkan ritus barat tetap digunakan oleh umat katolik atau protestan yang bergabung dengan gereja ortodoks Rusia meskipun penggunaannya sangat terbatas berkat karyanya ini namanya kemudian diabadikan menjadi nama liturgi atau tata ibadah gereja ortodoks ritus barat yaitu liturgi Santo Tikon liturgi Santo Tikon menggunakan dasar liturgi gereja anglikan yang dimodifikasi nah sekarang ini di Amerika Serikat terdapat dua cabang gereja ortodoks ritus barat yaitu yang di bawah yuridiksi kebatrikan Moskow dan di bawah yuridiksi kebatrikan Antioquia keduanya merupakan gereja ortodoks timur bertradisi Yunani-Bisantium selain di Amerika Serikat terdapat pula gereja ortodoks Perancis yang menggunakan liturgi Santo Germanus yang merupakan modifikasi dari liturgi katolik puno liturgi Galia perjalanan bedirinya gereja ortodoks Perancis ini juga rumit karena beberapa kali harus berpindah induk gereja sampai akhirnya terpecah-pecah ada yang di bawah yuridiksi gereja ortodoks Romania gereja ortodoks Serbia bahkan ada yang di bawah yuridiksi gereja koptik Mesir di Indonesia sendiri bagaimana? ternyata sampai sekarang ini belum ada gereja ortodoks ritus barat di Indonesia kalaupun sudah ada pasti akan menjadi sebuah kehibuhan lah wong ada pendeta pakai kasulah saja langsung jadi perlibatan viral hehehe nah itu dia gereja ortodoks ritus barat sekumpulan umat katolik dan protestan yang ingin bergabung dengan gereja ortodoks namun tetap ingin mempertahankan liturgi dan tradisi mereka bagaimana pendapat kalian? apakah mereka seharusnya disinkan dengan mudah tetap menggunakan ritus barat? tulis di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai mohon maaf jika ada yang tidak berkenan sampai jumpa lagi di video lainnya salam